Terungkap hubungan Anis, Lipo, dan Banjir di Jakarta Selain kesoliman Gubernur Seiman, masalah banjir di Jakarta tak luput dengan dosa masalah lupara pengembang yang mengabaikan alam Seperti banjir di Kalimantan Selatan yang diakibatkan banyaknya pembukaan sawit dan tambang batu bara Banjir di Jakarta hari ini juga ditengarai akibat ulah pemilik properti Makanya ada berita Sabtu lalu bahwa warga Kemang mengatakan banjir kali ini adalah yang terbesar Banjir setinggi 1 hingga 2 meter lebih mengalahkan debit air pada Januari 2020 silam Tentu saja penjelasan Pemprov DKI akan mengarahkan pada informasi soal intensitas hujan, cuaca, dan lain-lain Tak ada satupun penjelasan soal dana penanggulangan banjir yang dialihkan ke Formula E Ketidakjelasan normalisasi sungai, dan sebagainya Apalagi penjelasan mengenai salah satu pengembang elit yang ternyata ada di balik ini semua Sampai akhirnya ada netizen yang berani menguak keterlibatan LIPO Satu hal yang luput dari perbincangan banjir parah di kembang hari ini LIPO, cuit akun Akvia Swan, disertai beberapa gambar Sampai artikel ini saya tulis, tweet tanggal 20 Februari 2021 tersebut mendapat 10,5 ribu retweet dan 30,1 ribu like Saking viralnya, cuitan warganya tersebut langsung mendapat tanggapan dari LIPO Dari sana hubungan tak baik LIPO dengan Ahab mulai terungkap Ini juga alasannya kenapa LIPO dan Anis terlihat sangat mesra Seperti diberitakan kompas.com, Vice President Corporate Communication PT LIPO Karawaji TBK Danang Kemahijati membantah tudingan warganet bahwa LIPO merupakan penyebab banjir di Kemang Kalau tidak ngerti jangan sok tahu, LIPO Kemang Village itu sudah direncanakan sejak puluhan tahun, ujah Danang pada minggu 21 Februari 2021 Danang mengatakan LIPO sudah mematuhi semua regulasi pemerintah daerah saat membangun Kemang Village Menurutnya, kawasan erit seluas 15,5 hektare itu telah mendapat izin sebelum pembangunan berjalan pada 2007 Semua izin kami kantongi terkait penggunaan tanah dalam rangka izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT RW DKI Jakarta, kata Danang Danang juga menolak pernyataan bahwa Kemang Village berdiri di atas tanah resapan LIPO sebagai pengembang juga telah mendirikan kolam rentensi yang dapat menampung air 100 ribu meter kubik Namun, sebelumnya mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Ahok Cahaya Purnama pernah menyoroti bangunan mewah di bantaran Kali Krukut Ia mengaku ingin melakukan normalisasi sungai Jakarta, tetapi terhambat Namun, itu ya masalah Kita nggak mungkin bonggar Kemang Village karena punya sertifikat hak milik semua Ini kan kejadian-kejadian dulu yang kita berusaha perbaiki Kata Ahok saat mencapai sebagai gubernur DKI Jakarta, Senin 29 Agustus 2016 Meski begitu, Ahok saat itu mengangkut akan tebang pilih dan akan membongkar kawasan elit itu Mungkin berseteruan dengan Ahok ini yang membuat dukungan LIPO beralih ke Anis Seperti di langsir kompas.com, Direktur LIPO Group John Ria diangkat bicara usai terpilihnya Anis Baswedan dan Sandia Kauno Sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta John mengatakan, sebagai pengusaha dirinya memiliki keyakinan bahwa duet Anis Sandi memiliki kapasitas untuk membawa ibu kota menjadi lebih maju Kami yakin bahwa mereka akan membawa Jakarta ke arah yang lebih maju, damai, dan lebih sejahtera Ungkap John di sela acara Indonesia Summit 2017 di Hotel Sangrila, Jakarta, Kamis 20 April 2017 Lalu disusul berita pembangunan kampung akwarium oleh LIPO dan adanya ketidakberesan IMP milik LIPO yang seakan dibiarkan Pemprov DKI JPNN, ada duit LIPO di kampung akwarium, ini penjelasan anak buah Anis Baswedan Wartar Konomi, Gubernur Anis diminta CRPP periksa IMP LIPO Group Akhirnya satu persatu Tuhan bukakan kebobrogan Anis beserta para cukong pusuk di belakangnya Ini tak jauh beda dengan kemesraan Anis dengan Satar Taba akibat permusuhan lama dengan Ahok Anis waktu itu juga dengan kelicikannya mengubah definisi reklamasi dari pulau reklamasi menjadi pantai reklamasi untuk menyelamatkan Satar Benar saja kalau belakangan ada isu dukungan di rut KPN ini untuknya Kesimpulannya, semua para mafia yang menggarung DKI otomatis akan jadi kawan mesra Anis Ini makanya hingga detik ini hanya warga DKI yang waras yang kesal akan kelakuannya Dari sekian fraksi DPRD, hanya PDIP dan PSI yang masih lantang berteriak Jangan tanya BPK hingga KPK kemana Dalu petinggi BPK sudah bertengkar dengan Ahok soal sumber waras Begitu juga ketua penyidik KPK yang adalah sepupu mesra Anis Banjir di Jakarta kini adalah kado termanis akan kebodohan warga DKI Mereka tiga menggadaikan kotanya demi pereman pelindung mafia yang bergedok santun dan seiman Begitulah kura-kura Juri Panggung FPI di Tengah Banjir Jepakan Batman seolah dipasang munar-munar eksekretaris umum Front Pembilan Islam atau FPI di Tengah momentum banjir Padahal ormas FPI sudah fik dibubarkan pemerintah Kembali menemukan celah di saat banjir menghantam Jakarta Mereka pun muncul dengan aksi kemanusiaannya versinya Muncullah kembali atribut FPI yang telah dilarang di Tengah korban banjir Gak ada front persaudaraan Islam singkatan doang itu Dipakai itu diperahu segala macam Singkatan FPI doang itu Lama itu orang lama itu Ujar Kapolsek Makassar Kompol Saifur Anwarsa dihubungi detik.com Minggu 21 Februari 2021 Dikutip dari detik.com Ya kan itu bacaannya semua FPI semua FPI semua FPI lama itu Relawannya sih kita gak ada yang larang dia mau bantu bersama-sama TNI Polri Tapi kita suruh buka atribut FPI-nya itu Jangan sampai pakai itu Itu saja sebenarnya Karena FPI kita tahu Organisasi terlarang di Indonesia Gak boleh tuturnya Dikutip dari detik.com Bukan FPI kalau tidak ngulah Sudah jelas ormasnya dilarang Dan dibubarkan oleh pemerintah Langinya masih saja memakai atribut Sekalipun katanya ini aksi kemanusiaan mereka Sudah bisa ditebak Kelompok ini gagal paham Dan justru menuding balik Seolah kehadirannya sebagai relawan ditolak kepolisian Yups seperti kata Munarwan Munarwan Tim berelawan yang mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam atau FPI dibubarkan polisi Saat akan memberikan bantuan kepada korban banjir di Cipinang Melayu Ya benar dibubarkan oleh polisi Kata Munarwan saat dihubungi Tempo Sabtu 21 Februari 2021 Dikutip dari Tempo.com Padahal tim kemanusiaan kami datang bawa bantuan Buka dapur umum dan membawa tim evakuasi Bunyi keterangan yang dibenarkan Munarwan itu Dikutip dari Tempo.com Relawan kemanusiaan dibaksa bubar oleh makhluk kebinatangan Kata Munarwan melalui pesan singkat Minggu 21 Februari 2021 Dikutip dari detik.com Wow, maha benar FPI Kembali playing victim dan aji mumpung dalam segala suasana memang jagonya Apalagi kehadiran mereka di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah Ini bisa jadi lucu Bakal ada yang mengira FPI meleka tak bersayap Mengagaburkan rekam jejak mereka selama ini yang kerap bikin kisru negeri Dan bahkan menolak Pancasila sebagai ideologi Padahal sesungguhnya yang terjadi di lapangan Para lelewana ex-FPI ini dibubarkan karena logo atau atribut yang mereka kenakan Jadi bukan karena aksi kemanusiaannya Maaf ya kalau kita ambil contoh logo PKI atau Nazi beredar bebas Boleh nggak? Mikir Sekalipun Munaron bersuara bahwa FPI yang diturunkannya adalah Front Persaudaraan Islam Dan bukan FPI sebagai Front Pembela Islam Tetapi keduanya tetap terbaca sebagai FPI Ini pun menurut Kapolsek Makassar Kompol Saiful Dirinya memastikan rewan yang diturunkan Munaron menggunakan atribut Front Pembela Islam Bukan Front Persaudaraan Islam Artinya mereka menggunakan atribut ormas yang sudah dibubarkan Sudah dilarang pemerintah Mbok mikir Kalau sudah dibubarkan artinya tidak boleh lagi digunakan Kok susah banget sih ngertinya Justru kelihatannya mencoba menjebak seolah ini FPI yang berbeda FPI yang baru Ambil jalan yang gampang sajalah Begini Kalau memang aksi kemanusiaan Kenapa sih harus membawa segala atribut Apa pentingnya logo Apa tidak bisa berbuat Kurang percaya diri Atau kurang nendang kalau tidak pakai logo Lagian ngapain juga aksi kemanusiaan Kok bawa-bawa bendera segala Apa urusannya Jadi tolong jangan dipelintir seolah kehadirannya Diusir atau ditolak kepolisian Maaf kalian gagal paham Kehadiran kalian jika untuk menolong silahkan Tetapi jika untuk misi terselubung Ya mending mundur sajalah ya Inilah yang telah dilakukan oleh saibul Menertibkan ulah FPI di tengah korban banjir Kita tertibkan Kita panggil Mereka kita suruh buka pelampungnya Perahunya Kita suruh singkirkan Kita suruh lipat semua Kalau memang mau bantu Mereka silahkan bantu Tapi jangan pakai atribut FPI Karena itu organisasi terlarang Ya sudah mereka minggir dari dalam Karena mereka hanya dua orang Yang membantu bawa-bawa pengungsi dari dalam Jelas saibul Dikutip dari detik.com Kehadiran FPI Sebagai relawan harus disingkapi Dengan kehati-hatian Karena akan saat mungkin Ada yang memanfaatkan ini Seolah kepolisian Tidak memberikan kesempatan Kepada para S-FPI Untuk berbuat kemanusiaan Pun termasuk suara fals Yang mengambil momentum ini Untuk membenturkan pemerintah Dan rakyat nantinya Padahal yang diwaspadai Oleh kepolisian dan pemerintah adalah Lahirnya kembali FPI yang notabene Sudah resmi dibubarkan Jadi bukan aksi kemanusiaannya Semoga rakyat bisa cerdas mengerti ini Sampai jumpa di video selanjutnya